Intro Ketemu lagi sama aku Ade Sulis Tio Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada video tutorial kali ini Aku mau nge-share tutorial lagu dari John Lennon judulnya Imagine Seperti biasa aku bakalan share tutorial chord versi asli Dan chord versi aslinya tuh sangat gampang sekali ya Nah, untuk itu buat temen-temen yang baru belajar gitar Aku rekomenin lagu ini buat kalian jadiin bahan buat belajar atau buat latihan ya Oke, apa aja chordnya dan gimana cara maininnya Langsung saja kita mulai ke tutorialnya Let's go! Ya, oke mari kita mulai tutorialnya Jadi lagu ini chord aslinya itu sangat gampang Mainnya dari C Aku langsung mulai aja dari bagian intronya Intronya seperti ini Nah, itu bagian intronya Chordnya itu cuma ada 3 ya C C C Mayer 7 Jadi cuma jari satunya Ini Jari telunjuknya dilepas ya Terus ke F Terus ada isian seperti ini Itu di senar 3 Kan ini waktu di chord F ya Senar 3 Di fret 2 Terus fret 3 Sini ya Di hammer on Terus 2 nya open Nah gitu Nah, seperti itu ya Aku ulangi pelan-pelan Oh iya, pelopetikan ini seperti ini Jadi awalnya dari senar 3 Dan bass ya Bareng Kayak gitu Aku ulangi pelan-pelan Jadi Bass sama senar 3 bareng Terus 4 2-3 bareng 4 2-3 bareng Tapi pindah ke C Mayer 7 Nah gitu Nah, habis itu 4 lagi Terus ke F F nya polanya sama Kayak tadi ya Tapi bass nya di senar 6 Terus ditambahin yang isian tadi Nah, itu Nah, jadi jari satunya nanti tinggal dilepas aja Jadi jangan dipasang ya Kalau dipasang nanti jadi nggak pas ya Kayak gitu Oke Terus itu dulang 2 kali Abis itu masuk ke bagian verse Nah, di bagian verse nya ini Sama persis kayak bagian intro Dulang 4 kali Ini coba Aku sambil mainin ya Bagian verse nya Tapi aku nggak sambil nyanyi Biar nggak kena copyright Jadi nanti di bawah sini ada lirik dan chord nya Teman-teman bisa sambil nyanyi Oke Verse nya seperti ini Gampang Jangan lirik dan sampai jumpa Nah di bagian first Yang terakhir ya Itu kan 4 kali Yang keempat itu gak usah pake Gak usah pake itu Tapi langsung masuk ke bagian ref nya Jadi ditahan di F aja Oke Habis itu ke bagian ref Ref nya seperti ini Nah itu bagian ref nya Chord nya dari F Pola petikannya berbeda Karena perpindahan chord nya cukup rapat ya Jadi seperti ini Jadi bass 4, 3, 2 barang 4 F Terus ada C on E Jadi chord nya C Tapi bass nya di E ya Kayak gitu Habis itu D minor 7 Nah di D minor 7 ini Pola petikannya Ke senar 1, 2, 3 Karena bass nya di senar 4 Jadi 4, 3, 1, 2 barang 3 Kayak gitu ya Terus ke C C nya masih tetap di senar 1, 2, 3 juga Terus G nya kembali ke senar 2, 3, 4 Terus G7 Nah gitu G7 tuh Disini ya Jadi Kalau G kan gini Kalau G7 gini Nah Bisa ya Nah itu bagian ref nya Habis Dari bagian ref itu Kembali lagi ke bagian first ya Sama Sama kayak bagian first yang pertama tadi Habis dari first Terus lanjut ke bagian ref Itu juga sama Sama kayak yang barusan ya Nah habis ini kita lanjut ke bagian bridge nya aja Bridge nya seperti ini Gampang Gampang Nah itu bagian Bridge nya teman-teman Jadi chord nya ada 4 F Terus G 5, 3, 4, 4, 5, 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 6, 6, 7, 8 Kayak gitu Itu dulang 3 kali ya Nah pola petikan nya sama kayak di bagian ref tadi Kayak gitu Dulang 3 kali ya Habis itu Nah itu ada isian seperti ini Jadi F, G Di C nya seperti ini Jadi bass Terus senar 2 Freight 1 ya Nah pulang ya Nah masuk ke verse lagi Oke Itu bagian bridge nya Habis ini kembali lagi ke bagian verse Terus ref Terus kembali ke bridge Itu sama persis ya Kalian ulang sendiri aja Oke mungkin itu aja yang bisa aku bagi hari ini Semoga tutorial ini bermanfaat ya Tunggu tutorial lagi selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Dadah Di Sampai jumpa di episode selanjutnya